Intro Teknikal view ponseling 3 Desember 2019 per jam 15 lewat 21 menit waktu di sebagian berat areal high 1.2976 dan low di 1.2929 pembukaan kali ini diawali di 1.2941 dan running price baru saja menguji areal high kembali di areal 1.2974 artinya beberapa saat yang lalu sempat terjadi break high dan kali ini masih berada di areal high sayangnya areal di video pertama atau sesi pertama ringkasan all charts yang kita nanti-nanti kurang lebih untuk melakukan buy on deep di areal 1.2902 hingga 1.2915 tidak muncul ataupun tidak tampil hingga detik ini apakah dengan demikian kita bisa memfollow untuk melakukan buy on breakout atau justru menunggu untuk tetap terkoreksi terlebih dahulu oke jika kita lihat dari grafik daily chart sempat yang saya sempatkan dengan potensial bullish flag dan juga areal rectangle yang menyatakan bahwa running price masih tetap berada di areal tersebut dan saya juga sempat menyebutkan bahwa buyer ataupun seller masih memiliki kekuatan yang sama jika pergerakan masih berada di dalam rectangle tersebut namun demikian salah satu akan break jika hal tersebut terjadi breakout dalam areal resistance yang tentunya ini mengakibatkan pola kelanjutan dari kenaikan areal tersebut adalah areal resistance dari bullish flag soal rectangle ditambah dengan tiang yang tinggi ini kita satukan menjadi bullish flag sehingga kemungkinan target selanjutnya seperti yang pernah saya sampaikan juga di video-video sebelumnya beberapa hari lalu atau di pekan lalu saya sempat mengutarakan tentang kemungkinan potensi target bullish flag jika kita tarik garis sejajar dari tiang atau ketinggian tiang tersebut lalu kita pindahkan ke ujung dari areal yang mungkin saja akan ditembus maka kita akan dapati ketinggian yang sama kurang lebih seperti demikian maka dari itu ujungnya adalah menjadi target yang kita nanti-nanti sebagai target totally sebagai bullish flag potensial saya mendapati areal 1.3514 dan ini adalah target dari bullish flag sesuai dengan ketinggian tiang tersebut kemudian juga jika kita mengasumsikan bahwa areal 1.3514 mungkin saja terjadi dalam beberapa pekan atau hingga mungkin beberapa bulan ke depan maka potensi yang paling logis adalah kita menarik areal 50% dari target tersebut totally target hingga 1.3514 namun demikian areal 50% saya mendapatkan kurang lebih di areal 1.3139 so jika areal resistant dari bullish flag ditembus yaitu areal 1.2974 hingga areal 1.2984 maka target selanjutnya yang mungkin akan tercipta dalam beberapa hari ke depan adalah 1.3139 dengan tentunya bertahap untuk mencapai areal sana dikarenakan kurang lebih 9 hari lagi kita akan bertemu dengan pemilu Inggris di tanggal 12 Desember harap berhati-hati kemungkinan potensi tersebut masih bisa berlanjut untuk kenaikan strategi yang paling baik adalah buy on breakout saat terjadi tembusan atau breakout dari areal resistant yang terdapat di bullish flag dalam daily chart lalu bagaimana dengan kondisi H4 penampakan dari H4 kurang lebih seperti demikian semula dari video sesi pertama saya mengharapkan ada areal pullback terlebih dahulu kurang lebih sehingga areal biru ataupun minimal kurang lebih di areal yang sempat terjadi rebound ataupun rally di beberapa hari terakhir namun ternyata sudah terlanjur naik dan juga kini memasuki areal merah Anda bisa lihat di sini historical price menunjukkan areal merah pernah dihuni oleh beberapa areal yang kemudian terjadi reaction so Anda bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 5 titik kurang lebih berada di areal yang sama sehingga kemungkinan potensi kali ini lebih cenderung dominan akan terjadi tembus dari areal merah tersebut kemudian asumsi saya coba hapus areal yang sebelumnya sempat menjadi areal support ataupun resistant di areal flag oke seperti demikian saya kemudian menemukan areal yang bisa saja saya tarik garis seperti demikian sehingga sebetulnya jika Anda menemukan areal penurunan dalam counseling dan serasanya itu adalah areal yang cukup baik untuk kemungkinan potensi retrace ataupun kita sebut dips atau pullback sehingga potensi tersebut kita bisa melakukan untuk buy on pullback ataupun buy on dip saya mendapati areal garis kurang lebih seperti demikian dan areal tersebut berada di areal 1, 2930 ataupun 1, 2939 sehingga jika nanti ternyata di pertengahan sore ataupun pertengahan malam akan terjadi retrace kurang lebih di areal tersebut Anda bisa juga melakukan buy on dip di areal tersebut sehingga planning pertama di video sesi pertama ringkasan old chart buy on dip di 1,2902 hingga 1,2915 bisa saja kini di update menjadi areal buy di areal 1,2930 hingga areal 1,2942 untuk target kemungkinan kurang lebih target pertama yang akan tercapai adalah saya tinggal menarik menggunakan Fibonacci Expansion dan saya dapati target pertama yang akan tercapai adalah 1,2999 dan target kedua kurang lebih 1,3072 namun areal target kedua rasanya terlampau jauh so saya asumsikan target 50% nya berada di antara 1,3033 ataupun 1,3037 stop loss silahkan gunakan kurang lebih di areal merah tersebut yaitu di areal 1,2868 selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda Irpans out technical view euro USD 3 Desember 2019 per jam 15 lewat 29 menit waktu Indonesia bagian barat areal high 1,184 dan low 1,1070 dengan pembukaan diawali 1,176 kita bisa asumsikan low sama dengan open atau open sama dengan low kurang lebih areal dorongan ke atas atau areal kenaikan lah yang akan cenderung dominan terjadi untuk hari ini running price anyway sudah berada di areal 1,182 artinya baru saja terjadi break high kurang lebih range yang tercipta hingga sore hari ini adalah sekitar 14 poin lagi-lagi euro tersendat dalam range yang cukup tipis kemudian Anda bisa lihat di grafik tanggal 2 November lalu candlestick cukup panjang dan artinya target yang kita uraikan di analisa 1 hari sebelumnya sudah cukup sesuai dan tercapai kurang lebih kini berada di areal neckline yang mana jika terjadi penembusan maka pola tersebut atau yang sebelumnya sempat dicurigai sebagai double bottom maka kemungkinan potensinya akan mencapai kurang lebih setinggi double bottom tersebut dan saya mendapati areal tersebut berada di kurang lebih 1,169 kita akan lihat apakah areal tersebut akan muncul kembali mengingat beberapa hari terakhir atau bahkan satu bulan terakhir areal tersebut cenderung belum nampak muncul terakhir yang tercipta di tanggal 4 November dengan areal ketinggian 1,178 atau 1,174 kemudian jika kita lihat dari grafik H4 yang terjadi juga hal yang sama sempat saya juga uraikan dalam 2 video terakhir beberapa hari lalu yaitu tentang double bottom inside double bottom dan kali ini area tersebut akhirnya berhasil menjauhi areal bottom kemudian juga sama-sama berada di areal neckline namun kali ini areal neckline tersebut terasa-rasanya cukup wajar jika di video pertama ringkasan all chart saya mencantumkan areal buy on deep di areal 1,1042 hingga 1,1055 jika melihat situasinya sedikit berbeda dengan pounseling dimana pounseling sudah terlanjur bergerak break high terlampau tinggi dengan range yang cukup lumayan 60 poin sementara euro USD baru 14 poin saja sehingga kemungkinan potensi kali ini untuk euro USD saya masih cenderung menggunakan strategi pertama yaitu buy on deep di areal 1,1042 hingga 1,1055 kurang lebih areal tersebut di areal biru tersebut sebagai areal pullback yang harus dilalui sebelum melanjutkan bahkan mendobrak areal neckline target pertama yang saya perkirakan kurang lebih di 1,1095 dan target kedua akan berada di 1,1145 namun seperti anda lihat areal target yang ada di daily chart dari pola double bottom adalah areal 1,1166 atau sopun 1,169 dengan target 50% kemungkinan berada di areal kurang lebih 1,128 stop loss silahkan gunakan kurang lebih di 1,0977 selalu gunakan stop loss dan risk management dengan sesuai dengan ikuti dan strategi trading anda Irpansal selamat menikmati selamat menikmati